Intro Pernah gak sih teman-teman merasa hatinya tersakiti atau disakiti? Jawabannya pasti pernah Apa sikap terbaik ketika dirimu tersakiti atau disakiti? Sikapnya ada tiga Yang pertama maafkan Yang kedua doakan Yang ketiga ikhlaskan Maafkan, doakan, ikhlaskan Insya Allah tiga sikap ini akan mengantarkanmu pada kebahagiaan dan keindahan hidup yang lebih menenangkan Ada yang bilang begini Ustaz, sangat sakit apa yang dia lakukan Berat rasanya hati ini untuk bisa memaafkan Kenapa ya banyak orang yang susah memaafkan? Boleh jadi jawabannya ada empat Yang pertama karena dia tidak memahami kalau memaafkan itu adalah perintah dari Allah SWT Coba deh Kalau kita meyakini sikap memaafkan itu adalah perintah dari Allah Maka kita akan menempatkan sikap memaafkan Sebagaimana perintah-perintah Allah yang lainnya kan Ketika teman-teman menjalankan sholat, puasa gitu ya Ibadah yang lain Kenapa teman-teman menjalankan itu? Karena tahu perintah Allah kan? Nah sekarang Coba persepsi kita tentang sikap memaafkan Letakkan seperti itu Bahwa memaafkan itu adalah apa? Perintah dari Allah kepada kita So berarti Kalau memaafkan itu perintah dari Allah Maka Allah menyiapkan pahala yang besar bagi orang yang memaafkan Maka yang kedua apa? Kenapa orang sulit memaafkan? Karena dia tidak tahu pahala besar dari memaafkan Memangnya apa ya pahala memaafkan itu? Masya Allah Yang pertama Memaafkan itu mengantarkan seseorang menjadi orang yang bertakwa Teman-teman Maukah digolongkan menjadi orang yang bertakwa? Salah satu sikapnya adalah Memaafkan kesalahan orang lain Yang kedua Memaafkan itu mengundang cintanya Allah Orang yang pandai memaafkan Maka dia akan dicintai oleh Allah Yang ketiga Orang yang memaafkan itu Orang yang akan diampuni dosanya oleh Allah Masya Allah Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang nyakitin kita Dan kita berusaha memaafkannya Maka di saat itu Allah sedang menghapuskan kesalahan-kesalahan kita Yang mungkin tanpa kita sadari Kita pernah kita lakukan gitu Nah dengan cara ada orang yang nyakitin kita Kemudian kita lapang hatinya Lembut hatinya Kita maafkan kesalahannya Maka di saat itu Allah sedang hapuskan dosa-dosa kita Dan yang keempat Orang yang pandai memaafkan Allah akan hadiahkan surga bagi dirinya Rasulullah SAW pernah menyampaikan Ada tiga amalan Yang akan membuat seseorang Dibangunkan istana di surga Yang pertama Maafkan orang yang menyakitimu Yang kedua Dan memberilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu Dan yang ketiga Mengapa hati ini sulit memaafkan Boleh jadi jawabannya Karena kita belum tahu pahala besar Dari sikap memaafkan Karena kita lebih fokus Kepada keburukannya Kepada keburukannya Tapi kita lupa dengan kebaikannya Setiap orang Pasti ada keburukan Tapi ingat Setiap orang pun juga pasti ada kebaikannya Untukmu yang sedang disakiti oleh seseorang Maka ingat-ingat kebaikan dia Belajar melupakan keburukan dia Kadang ada kebiasaan begini Kita itu lebih pinter Mengingat Satu keburukan orang Melupakan banyak kebaikan orang Iya gak sih? Satu keburukan orang Kita ingat-ingat Tapi banyak kebaikan orang Kita lupakan Dan apa yang terjadi Ujungnya Satu keburukan orang Menutupin banyak kebaikan orang lain kepada kita Padahal orang itu juga ada kebaikan Maka sikapnya apa Ustaz? Ya memaafkan Tapi boleh gak? Kita bisa memaafkan Tapi belum bisa melupakan Jawabannya boleh Memaafkan dengan melupakan itu beda Bedanya apa? Memaafkan itu Membersihkan hatimu Agar kamu tidak membenci orang yang menyakitimu Sedangkan melupakan Membersihkan pikiranmu Agar tidak ingat kepada orang yang pernah menyakitimu Beda Memaafkan itu adanya di hati Melupakan itu adanya di pikiran Makanya perintahnya bukan melupakan Tapi memaafkan Kenapa? Karena kalau melupakan Pasti susah Pasti sulit Semakin kau berusaha melupakan Semakin ingat Aku mau lupain dia Gak bisa Makin kita ngelupain Makin sulit Tapi kalau kita bisa memaafkan Maka disitulah step pertama Agar kita bisa lebih lapang Untuk pelan-pelan menghadirkan kebaikan Dari apapun yang terjadi Dalam kehidupan Maka Memaafkan itu Tidak merubah masa lalu Tapi memaafkan Mencerahkan masa depan Dan ini yang harus kita pahami Bahwa saat kita memaafkan Di saat itu Allah sedang hadirkan kemuliaan untuk kita Dan yang keempat Coba belajarlah Mengapa hati kita sulit memaafkan Karena kita tidak menempatkan hati kita Di hati orang yang minta maaf kepada kita Sahabat cahaya yang dicintai Allah Kalau kita punya salah Pasti kita pun maunya Dimaafkan Betul? Kalau kita punya hilap Pasti kita pun maunya juga Dimaafkan Maka tempatkanlah Hatimu Di hati orang yang menyakitimu Kalau dia minta maaf Kepadamu Ya sudah maafkan Bahkan kalau bisa Ketika dia tidak minta maaf pun Engkau maafkan kesalahannya Ingat Memaafkan itu Bukan berarti melemahkan Memaafkan itu bukan berarti Membuat dirimu menjadi orang yang Seakan kalah Dari kehidupan ini Tidak Memaafkan itu Memuliakan Memaafkan itu Melembutkan Dan memaafkan itu Membahagiakan Bahkan Memaafkan itu Menyembuhkan Dan menyehatkan Kenapa hatimu masih sakit? Karena mungkin kau masih membenci Dan mendengi Belajarlah Memaafkan Karena hanya dengan memaafkan Engkau akan mendapatkan Keindahan Dan kebahagiaan Memaafkan 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 Memaafkan